Selain polemik Jakarta International Stadium, JS, nama Anies Baswedan juga terus dikaitkan dengan berbagai permasalahan di Jakarta. Kali ini, nama mantan Gubernur DKI Jakarta itu kembali viral setelah foto penghapusan namanya di dinding lapangan Ingub Klender, Jakarta Timur. Berdasarkan foto yang beredar di sosial media, terlihat nama Anies ditutup dengan ket dan diganti dengan tulisan Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, DKI. Bukan cuma di dinding, nama Anies Baswedan juga diganti dengan tulisan Dispora DKI dan Pemerintah Provinsi, Pemprov, DKI. Semasa menjabat sebagai Gubernur, Anies diketahui setidaknya membangun lima lapangan berstandar FIFA di dalam perkampungan warga. Selain di Klender, ada juga lapangan Ingub Serdang, Jakarta Pusat, lapangan Ingub Muara Angke, Jakarta Utara, lapangan Ingub Kemanggisan, Jakarta Barat, dan lapangan Ingub Jagakarsa, Jakarta Selatan. Melihat hal tersebut, loyalis Anies Baswedan, Andi Sinulinga, memberikan respons melalui unggahan di akun Twitter pribadinya Andi Sinulinga. Andi Sinulinga bahkan dengan tegas menyebut itu sebagai politik kotor tak beradab. Politik kotor tak beradab, tulis Andi Sinulinga di akun Twitter dikutip, Senin, 10 Juli 2023. Ia pun membenarkan bahwa semasa menjabat Anies Baswedan diketahui berhasil membangun lima lapangan berstandar FIFA. Selain di dinding, nama Anies di poster juga diganti dengan tulisan Dispora DKI dan Pemerintah Provinsi DKI, terangnya. Semasa menjabat Gubernur DKI, Anies diketahui telah membangun lima lapangan berstandar FIFA di dalam perkampungan warga, pungkasnya.